Hamra Heha Nusa mulai bergabung bersama Macen Putih di putaran kedua Liga 1 musim ini. Dia datang bersama koleganya dari Persi Jai Jakarta, Rangga Widiansyah, dan Brave Fatari. Hamra kemudian menjalani debut saat Persik mampu menumbangkan Madura United di laga kedua, dia datang. Namun, saat itu dia hanya tampil 12 menit. Meski di laga berikutnya, dia mendapat kesempatan lebih sebanyak 38 menit, namun sepertinya Divaldo Alves belum cukup puas. Pelatih asal Portugal itu kembali mengistirahatkan ex-dewa United itu di tiga laga melawan PSIS Semarang, PSS Seliman, dan Bali United. Namun, Hamra tak menyerah. Laga menghadapi PSM Makassar menjadi momentum Hamra Heha Nusa untuk menunjukkan kualitasnya.